Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi di channel ytbapamuda apa kabar bosku semua semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya amin nah oke bosku di kesempatan kali ini sehingga akan berbagi sebuah situs penghasil crypto ya atau airdrop tempat yang lainnya nah disini saya akan memberikan cara ya karena banyak bosku yang bertanya juga ya cara kita mau withdraw ke rupiah gimana bang ke rekening gimana gitu ya kalau kita hasil dari faucet ya Nah disini saya akan memberitahu bos ya untuk caranya nah disini jadi jangan skip ya supaya bosku tidak gagal paham ya oke yang pertama itu bagi bosku yang belum mempunyai faucet ya dan bagi bosku yang berminat mau bermain faucet ya eh menghasilkan koin nantinya kita tampung di faucet pain musikian ini waletnya seperti ini ya oke nah di deskripsi itu udah saya cantumkan ya untuk link daftar faucetnya musik ya bagi yang berminat ya untuk mengambil dari link saya juga bapak atau bosku ambil link sendiri yang bapak ya nah oke nah nanti kalau bosku udah klik ya untuk linknya daftar faucet pay akan muncul seperti ini nah bagian baru itu nanti tinggal bosku klik yang mendaftar ya oke nah setelah itu nanti akan ada halaman seperti ini ya Nah ini masukin nama belakang ini buat username bos ya Nah kalau bisa username nya ini yang unik ya pakai angka atau apa ya nanti kalau nama biasa kalau udah ada yang pakai jadi enggak bisa besok kita suruh ulang lagi ya jadi yang unik bos ya kasih angka atau namanya eh mama925 atau apa ya bebas ya username nya ya Nah setelah itu email nah email ini yang valid bos ya karena untuk menerima verifikasi ya nah buat email lagi nah setelah itu buat kata sandi ya buat lagi kata sandi centang ya setelah itu centang saya manusia Nah klik mendaftar ya oke nah setelah itu nanti akan diarahkan ke email bos ya kita akan mendapatkan verifikasi ke email seperti ini ya nanti tinggal bosku klik yang ini usia konfirmasi link ya Nah nanti kita akan disuruh login ya login menggunakan username yang kita buat tadi setelah itu kata sandi ya ini bisa diklik tetap masuk centang saya manusia setelah itu masuk usia oke nah selanjutnya akan diminta untuk verifikasi emailnya ya Nah nanti bosku disuruh lihat email yang kita daftarkan untuk Voxetpay nya ya di dilihat ke email ya ke kotak masuk atau spam biasanya bos ya Nah nanti akan muncul seperti ini ya Nah untuk kodenya ini bosku copy ya copy setelah itu tempelkan ke yang tadi bos ya nanti otomatis akan diarahkan ke alaman seperti ini ya kalau udah seperti ini berarti kita udah berhasil bos ya untuk membuat Voxetpay ya ya walet Voxetpay ya sangat gampang yang jadi caranya ya oke oke nah kalau udah seperti ini berarti bosku udah siap tempur ya untuk menghasilkan receh-receh koin bos ya dengan cara bermain Voxet ya Nah untuk cara mendapatkan koinnya sudah sering ulas di video saya bos ya untuk situs penghasil cryptocurrency yang gratis-gratis ya yang Voxetpay ya Nah dan juga ada juga yang emang withdrawalnya khusus ke Voxetpay ada yang ke coinbase binan atau ke direct wallet juga ada boski bebas ya bosku mau ambil yang mananya nanti bisa dicek di video-video saya bos ya tentang garapan Voxetpay ya Nah di sini kan koinnya nah ini udah terkumpul segini ya Nah ini bisa kita exchange-exchange meski atau kita gabung-gabungin ya contohnya Tron kita gabungin menjadi di gibet atau di gibet menjadi das ya atau di satu koin semua bosku kumpulin pemain ke Tron semua bisa ya tapi ada minimumnya boski oke nah dan itu juga ada juga beberapa koinnya nggak bisa digabungin ya nanti bisa bosku coba ya Nah disini saya akan menyontohkan ya salah satu ya kita pergi ke menu sini ya secara menggabungkan koinnya ke menu Nah setelah itu bosku pilih yang thread ya klik yang thread ya ini cara kita untuk menggabungkan koinnya nah ini ya pilih yang koin Sweep ya nih koin Sweep di klik nah disini ada juga nah ini nih confirm from ya namanya ini dari Bitcoin bosku exchange ke etherium ya bisa atau dipilih ya Nah contohnya dari mainnya Tron contohnya Tron bosku exchange ke apa nih contohnya Bitcoin ya mana nih Bitcoin nah paling atas ya Oke nah disini bisa bosku maksimalin ya klik maksimal berarti semua koin bosku ya yang ditukarkan nah contoh disini saya akan contohkan 9 jauh ya nah 99 terek ya Nah akan mendapatkan 1315 Satoshi Bitcoin ya dari TRX 9 TRX ke Bitcoin ya kita exchange ya saldo kita Oke coba kita klik make exchange ya nah disini sukses ya sukses nah kita Scroll ke bawah ya Nah otomatis ini ada sekian riwayatnya ya Tron ke Bitcoin ya 9 TRX ini tanggal 8 CD sering juga sih ya nih saya exchange ya sebelum-sebelumnya ini dari 9 mendapatkan 1315 Satoshi ya Nah itu cara buat kita menukar-nukarkan ya disini Bitcoin bebas ya bisa juga nanti kalau digibet bosku exchange ke mana contohnya ke Binance gitu ya bisa ya tentu berapa disini pun ada minimumnya ya nanti kalau terlalu sedikit koin yang di exchange yang itu nggak bisa ya Nah contohnya disini digibet ya satu digibet nah segini mendapatkan 4.000 971 CW BNB ya Coba kita tes ya 1 DGB ya bisa nggak ya mau bisa beskian nah jadi minimumnya kecil segera 1 DGB pun bisa kita exchange ya mendapatkan ke BNB ya Nah otomatis koin B apa digibet yang kita exchange satu ini hilang bos ya merubah ke BNB nah ini caranya meski untuk menggabung-gabungkan ya Oke selanjutnya kita pergi ke menu lagi setelah itu dashboard user dashboard ya nah disini ya Coba kita kita cek ya untuk nah tadi kan 69 ya untuk saldo tronse bos ya sekarang menjadi 60 ya karena udah kita exchange kesini ya masuk ke Bitcoin tadi ya Nah itu cara buat kita menukar-nukar inusia Oke nah disini saya akan menyentuhkan ya cara kita withdrawal ke exchanger bos ya di sini saya akan menyentuhkan pakai rekening ku aja bos ya Kenapa karena rekening ku itu untuk biaya kita penarikan ke rekening atau walet ya seperti dana Oppo itu murah bos ya cuma nggak nyampe 10.000 rupiah ya biayanya kalau ke indodak itu 25.000 rupiah bos ya jadi mahal ya Nah jadi saya senangnya ke rekening ku ya tapi di rekening ku nggak ada semua bos ya seperti BNB itu nggak ada ya di rekening ku ya koin BNB ya kalau Tron ada ya Nah disini saya akan coba jadikan ke rupiah ya nih 60 TRX ya akan saya jadikan ke rupiah ya kalau di rekening ku itu dia 30.000 bos ya minimum penarikan ke rekeningnya nah oke nah caranya set gampang bos ya jadi yang pertama itu bos kulakukan eh yang pertama yang harus punya dulu ya rekening ku ya nanti bosku bisa daftar aja sangat gampang ya buat rekening ku nanti linknya juga saya sediakan di kolom deskripsi ya bagi yang berminat mau daftar rekening ku atau indodak ada semua yang nanti bos ya atau binan saya bebas ya disini saya menyentuhkan pakai rekening ku aja ya yang pertama itu tinggal kita klik di sini bos ya di link address ya link address nah ini untuk link yang mau kita transfer pusian lain di sini sudah nyimpan ya nih contohnya nih BNB indodak bibis indodak terakhir kita udah ada mempunyai ya untuk yang kita kirim nanti kita simpan dulu bos ya di sini ya nah contoh kita akan withdrawal itu terek ya jadi di sini kita klik ketik ya namanya trx ini bebas ya biar enak ingatnya ya rekening ku ya rekening ku oke nah koin ini kita ganti ya ke terek ya jangan sampai salah bos ya nanti masuk ya nah adres ini baru kita ambil ke rekening ku dulu ya sebentar nah disini kita sudah berada bos ya di rekening ku ya kita pergi ke Wallet ya nih Wallet Oke nah setelah itu kita kliknya yang deposit usia untuk mencari Wallet ya deposit nah tinggal kita ketik ya mau cari nanti koin apa terek ya terek kita ketikinnya nah ini terek nah tinggal kita salin aja wajah nih untuk adresnya ya kita salin Nah setelah itu kita pergi ke pocet lagi ya oke nanti usia nah tinggal kita tempelkan ke adresin ya untuk linknya untuk alamat rx rekening ku ya oke nah seperti ini ya Nah setelah itu tinggal kita klik link ya yang ini nah ini sukses ya nih kalau sukses berarti udah kesimpannya disini tinggal kita scroll bawah ya nah ini ada ya terek rekening ku ya ini juga ada terek indodak ya ditambahkan Nah kalau udah seperti ini tinggal kita klik withdraw besok withdraw nya ke withdraw nah disini ini tinggal kita pilih ya Nah ini kalau bosku mau yang santai ya itu withdraw normal ya empat jam untuk pengirimannya ya Nah di bawah sini ada lagi yang lima menit nah ini biasanya tergantung koinnya bos ya kalau semakin ini ya kalau cepat yang lima menit ini untuk biaya fee nya lumayan mahal ya kalau yang empat jam ini standar dikit bos ya Nah contohnya yang ini ya kita klik koin kita pilih ya yang mana yang mau kita kirim contohnya disini Tron ya Nah Tron jangan salah bos ya Nah withdraw nya kita pilih ya yang ke rekeningku ya karena kita mau eksekusi ke rekeningku ya Nah untuk amoni ini bebas ya sini contohnya saya akan coba 50 ya 50 terek nafinya dua bos ya punya dua nah minimum resepnya itu 15 terek baru bisa kita kirim bos ya 15 terek ya kita pengiriman ke situ ya bisanya ya kalau kurang dari terek kita nggak bisa bus ya Nah kalau mau yang santai berarti tinggal klik ini usia please withdrawl ya kalau semuanya eh berapa nih 60 ya 58 kita 50 nah jadi seperti ini ya di di alin semua dulu bos ya di alin semua setelah itu kita klik ulang usb 50 nah disini kita klikin lagi gini ya Nah jadi update ya untuk minimum kita mengirim itu sepuluh 15 ya 15 terek ya untuk withdrawl ke exchanger ya Hai untuk pengiriman 15 terek ya paling kecil usia untuk terek ya kalau koin lain nanti bisa besok cek ya contohnya Bitcoin atau apa ya Nah ini yang nor yang empat jam ya nah disini saya akan coba yang lima menit ya supaya mempercepat waktu ya oke disini kita pilih ya koinnya itu tron ya Hai nah disini kita ke rekeningku ya oke nah setelah itu disini sama bos ya cuma dua terek ya punya ya di sini saya akan 50 juga sekian 50 oke 50 dan sini saya akan nanti menerima di rekeningku itu 48 terek ya karena dua tereknya yaitu virus ya V kita ya oke nah setelah itu tinggal kita eksekusi terus ya bentar Hai teks eksekusi please withdrawl ya Hai nah disini udah nih udah sukses ya tunggu 5 menit ya atau lebih ya oke kita Scroll ke bawah ya untuk melihatnya story-nya ya Hai ngapain nah ini bersih nih masih proses ya nih 48 terek ya kita withdrawl 50 nanti masuknya 48 yang dua terek biaya beskini disini belum ada tiknya ya Nah oke di sini kita skip dulu sih ya nanti kalau sudah masuk kita lanjutkan lagi ya videonya lanjut meskah withdrawl kita udah sukses ya Nah di sini udah ada tiknya ya oke kita cek Nah di sini udah ada notifikasi ya dari rekeningku 48 terek ya sukses ya Oke coba kita lihat ya kereni ke bosku nah oke di sini kita sudah berada ya di rekeningku Nah di sini ada notifikasi bos ya nih kita lihat ya nah oke ini masuk bos ya 48 terek dari pocet painus ya oke nah kalau udah seperti ini langkah kita untuk eksekusi withdrawl ke rekening sangat mudah bos ya oke nah yang pertama itu sebentar yang pertama itu bagi kita yang pertama eh punya rekening kubus ya kita pergi ke pengaturannya kalian udah verifikasi ya di sini udah ada status verifikasi kalian baru verifikasi berarti di verifikasi dulu ya kalau udah terverifikasi baru bisa kita buat deposit ataupun withdrawl ya Nah di sini kita atur dulu untuk metode pembayarannya nah klik metode pembayaran disini bosku bisa ya menggunakan e-wallet ini seperti dana oppo atau transfer bank nah disini saya akan mencontohkan pakai transfer bank aja ya nah disini ya nah ini saya udah aktifin terus ya BCA di tinggal bosku klik aja yang di bawah sini ya tambah nah disini ya tinggal dipilih untuk namanya nama bank cabangnya atas nama rekening simpannya nah kalau udah seperti itu baru bisa kita withdrawl bos ya oke oke nah setelah itu kalau koin kita udah dan muskiah nih terek saya udah 1400 sekian dan terek ya Nah itu setara dengan sejuta sekian muskiah Oke harga teren sekarang lagi murah usia tapi nggak apa-apa ya buat tutorial disini saya akan coba aja untuk withdrawl dikit ya Nah yang pertama itu kalau kita mau withdrawl usia kita harus jual dulu ya untuk koinnya ya kita jual kita jadiin ke IDR ya cara pertama usia Nah itu kita pergi ke market ya ke market Nah setelah itu tinggal kita cari ya koinnya kita mau kita jual ya di sini kita mau jual terek ya nah terek kita cari ya terek ya terek Oke kita klik nah di menu sini kita pilihnya yang jual usia kalau beli berarti buat beli koinnya kalau jual jual koinnya disini ya nah ini harga sekarang murah usia 4845 rupiah ya hari sini saya akan jual 48 meski 48 nah akan mendapatkan Rp40.000 ya dengan 48 terek ya Oke disini kita eksekusi ya kita jual klik jual terek usia nah harga ini bisa disetting ya kalau umpamanya enggak langsung instan bisa dinaikin ya kalau umpamanya udah terjual ya udah berarti enggak usah usia terjual aja langsung yang bercepat nah sini sukses ya berarti kalau sukses seperti ini kita lihat ke walet ya nah IDR kita udah ada saldo usia Rp40.000 ya nih Nah kalau udah seperti ini baru bisa kita withdraw ya kita klik yang menu withdraw ya oke nah disini tinggal kita cari yang IDR rupiah usia nih IDR rupiah yang kita klik nah ini saldo tersedia kita yang Rp40.000 dengan 48 terek tadi bos ya Nah disini itu untuk minimum withdrawl nya dikit bos ya klik informasinya nah jadi 30.000 bosku udah bisa transfer ke rekening atau ke e-wallet ya dana OPPO seperti itu bos ya Nah cuman disini saya menyentuhkan pakai rekening aja bos ya oke Rp30.000 ya nah disini Rp40.000 jadi kita udah bisa bos ya kita klik aja yang maksimal ya nah maksimal seperti ini nah potongannya murah bos ya cuman Rp6.500 ya kalau di indodak itu Rp25.000 ya tapi kalau yang lain saya belum coba bos ya kalau seperti tokocrypto atau binance ya Nah kalau di rekeningku ini sih termasuk murah ya segini ya Rp6.500 ya nah terima bersihnya saya akan menerima Rp34.000 ya Nah setelah itu tinggal kita pilih transfernya ya nantinya pilih yang transfer bank ya oke melalui banknya tinggal kita pilih yang udah saya masukin bos ya nah ini BCA sama saya nah setelah itu disini saya masukin e-authenticator ya kalau bosku mau pakai authenticator nanti bisa juga ya kalau enggak nanti kalau nggak salah lewat email atau SMS ya verifikasinya ya nanti bisa di menu pengaturan ya diaktifin aja authenticator ya supaya lebih aman ya oke nah disini saya akan buka dulu ya authenticatornya nah oke disini udah saya masukin bos ya untuk kode authenticatornya ya setelah itu tinggal kita klik withdrawal ya nah disini sedang diproses bentar biasa bos ya 5 menit biasanya langsung landing ya ke rekeningnya ini statusnya buat withdrawal nih bos ya nah ya nih dengan 1.300.000 yang 400 nih ke rekening semua ya landingnya setelah ya oke ini kita tunggu aja ya nanti kalau ada notifikasi udah berhasil baru kita cek rekeningnya nah ini nggak nyampe 5 menit bos ya udah ada notifikasi ya nah ini sukses ya udah sukses Rp40.000 kita lihat ya ini notifikasinya udah ada juga ya tuh dari rekeningku ya Rp40.000 ya telah disetujui ya oke nah setelah itu tinggal kita cek aja ya ke rekeningnya atau ke walet ya tergantung bosku tadi withdrawlnya kemana ya oke nah oke disini udah masuk usia nih 34.000 sekian ya masuk di transfernya ya jadi landing usia instan ya oke selanjutnya nah jadi seperti itu usia informasi singkatnya cara kita untuk menjadikan rupiah ya dari hasil faucet dari faucet pay kita transfer ya ke rekeningku atau bisa juga ke yang lain ya indodak atau panty bisa bosku coba ya disini saya menyentuhkan pakai rekeningku aja bos ya yang untuk biayanya murah ya lebih murah ya oke bosku mungkin sekian dulu ya informasinya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi